Siap-siap, pemerintahan Presiden Joko Widodo memastikan akan menyesuaikan beberapa tarif mulai tahun depan. Mulai dari penyesuaian tarif pajak, rokok, LPG, hingga tarif listrik. Pemerintah dan Parlemen sepakat menerapkan tarif penyesuaian bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi di tahun 2022. Dengan skema tarif penyesuaian, maka tarif listrik diperkirakan mulai naik dari Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan sesuai dengan golongan. Selain itu, pemerintah juga mengerek harga LPG non-subsidi. Kenaikan ini akan disesuaikan per daerah atau lebih tepatnya berkisar Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogram. Kenaikan ini merupakan penyesuaian terhadap naiknya harga kontrak price Aramco, CPA, LPG sepanjang 2021. Kenaikan berikutnya berupa tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Rencananya akan naik dari 10 persen menjadi 11 persen per April 2022. Dengan kenaikan PPN ini, magam mulai tahun depan beban masyarakat saat pembelian berbagai jenis kebutuhan akan makin mahal. Berikutnya berupa kenaikan cukai hasil tembakau yang pada tahun 2022 akan dikerek naik dengan rata-rata 12 persen. Dan khusus untuk jenis sigaret kretek tangan atau SKT diletapkan naik 4,5 persen.